Ini juga dalil bahwasannya, seorang kalau tidur, ternyata tidurnya tidak begitu pulas, maka wudhunya belum batal. Makanya disebutkan tidur itu bukan pembatal wudhu, tapi mazinnatun lil hadath. Tidur itu adalah tempat yang sangat mungkin terjadi hadath, kalau seorang sedang tidur. Karena orang kalau sudah tidur, dia buang angin, makanya dia tidak sadar. Mendengkurnya seseorang, tidak menunjukkan tidurnya pulas. Parolamas mengatakan, bagaimana ciri seorang tidurnya pulas, kalau dia tidur kemudian dia pegang pena, penanya jatuh, dia tidak sadar, itu berarti dia pulas. Atau dia sudah mimpi kemana-mana, sudah mimpi pulang kampung, sudah sampai dibangunkan, itu berarti sudah pulas, berarti itu batal. Tapi kalau tidurnya belum pulas, baru diginikan langsung dia bangun, atau dengar suara sedikit, dia terbangun, dia bisa bedakan. Istilah orang tidur-tidur ayam, itu berarti belum pulas. Seperti seorang tidur di mobil, dia menyadar kepalanya, terkadang dia ada orokannya, ada ngoroknya, tapi dia tahu dia tidak tidur, pulas. Maka tidur seperti itu, tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena tidurnya tidak pulas, kalau dia buang angin, dia pasti sadar. Dia pasti sadar. Karena saya pernah pengalaman, suatu hari saya naik mobil sama seorang ikhwan, dia nyetir, waktu itu kita jalan dari Jakarta sampai ke Gersik. Di tengah perjalanan, saya dengar suara ngorok. Saya lihat siapa yang ngorok, tidak ada yang ngorok, tahu-tahu supir saya sedang ngorok. Masya Allah, ini wali nih, sambil ngorok masih jalan. Saya bilang, enggak, enggak usah, enggak usah. Tapi dia ngorok, saya dengar sendiri. Memang ternyata ngorok itu bukan berarti dia harus tidur pulas. Seorang tahu diri, kalau dia sebenar-benar tidur pulas, mimpi, benar-benar tidak sadar, sebaiknya dia wudhu kembali. Tapi kalau tidurnya hanya ringan, ngorok-ngorok sedikit, tengah-tengah ngorok berhenti, tengah-ngorok berhenti, tidur-tidur ayam, berarti wudhunya belum batal. Dalilnya diantaranya hadith ini, dan juga diwetkan di sahabat juga mereka sempat tidur, terdengar suara ngorok mereka, komat mereka langsung sholat. Apalagi tidur seorang dalam kondisi duduk, tidak dalam kondisi berbaring, maka selama tidak pulas, maka tidak membatalkan wudhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.